Intro Selain itu saudara dinas lingkungan hidup rohkan hilir turunkan alat berat dan puluhan saat gas banjir Tepatnya di parit SGB kecamatan Bangko Banjir yang telah berlangsung selama 2 bulan lamanya akhirnya berangsur-surut Mengingat kondisi banjir yang terjadi di jalan SGB kecamatan Bangko Dinas Lingkungan Hidup segera menurunkan alat berat dan puluhan saat gas banjir Sementara banjir telah terjadi selama 2 bulan belakangan ini Untuk itu DLH lakukan normalisasi parit SGB dengan menggunakan alat berat dan secara manual Kepala Dinas DLH Rohil Suwandi mengatakan Meskipun debit air mulai berkurang namun dampak banjir masih dirasakan masyarakat Seperti akses jalan yang sulit dilalui serta masih terdapat halaman rumah warga yang terendam banjir Dari DLH Rohil melalui tim saat gas ya Dalam beberapa hari ini tengah berupaya melakukan normalisasi baik dengan menggunakan alat berat dan secara manual Di saat gas ini kami bagi 2 ada di sungai pabrik Di muara sungai pabrik itu terjadi pendangkalan dan pengecilan Di sana secara manual dan juga di SGB SGB ini menurut informasi dari warga sudah hampir 2 bulan ya Tergenang air karena memang tidak bisa mengalir air ini Makanya kami gunakan alat berat Nanti kita payahkan ini supaya bisa kita alirkan sampai ke laut Suandi menambahkan banjir yang terjadi di jalan SGB menjadi salah satu titik fokus penyelesaian Terutama membersihkan parit yang ada di sekitar jalan SGB kecamatan Bangkok Dari Rokan Hilir, Hairul Man dan Putra Ziko melaporkan